. Gadis bercadar di CWD yang videonya viral, sedang duduk dan pamer selangkangan di kebun teh, sudah diamankan polisi. Dalam video yang viral di media sosial, gadis bercadar itu melakukan hal tak senonoh di atas batu di tengah kebun teh yang kerap dijadikan spot foto oleh wisatawan. Dalam video tersebut, gadis bercadar itu memperlihatkan alat kelaminnya, belakangan, si gadis bercadar di CWD ini sudah ditangkap. Rupanya, si perekam adegan tak senonoh itu tak lain adalah suaminya sendiri, Kapolresta Bandung Kombesku Swarowibowo, mengatakan, peristiwa berawal saat sang suami ini, meminta istrinya untuk kencing dan divideokan, peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2022. Kemudian, pada Juli 2022, sang suami membuat akun Twitter dan di akun itu menyebarkan video tersebut dengan menjual, setelah terjual, video itu kemudian viral dan polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya terungkap. Ketua Bandung, dugaan pornografi atau video viral adanya perempuan yang menggunakan jilbab dan cadar, kemudian mempertontonkan daerah femininnya di kebun teh di CWD. Adapun video tersebut viral itu di bulan Mei awal, ya awal Mei 2023, kemudian kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penyelidikan. Rangkaian penyelidikan yang kami lakukan adalah dari mulai pengguna terakhir dari media sosial yang mempertontonkan video tersebut, kami runtut sampai dengan kami mendapatkan akun dari si yang memperjual belikan. Adapun yang memperjual belikan itu adalah masih anak di bawah umur, usianya masih 17 tahun, dan dari situ kami sentuh, kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan membelinya itu di bulan September 2022. Dan setelah mendapatkan identitas daripada orang yang dalam video tersebut, maka kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan inisial DM. Inisial DM, usia 27 tahun, dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa wanita ini, DM usia 27 tahun ini, diminta oleh suaminya untuk melakukan perbuatan tersebut. Agar melakukan buang air kecil, kemudian agar jarinya berada di kemaluannya, kemudian di videokan oleh suaminya. Yang tujuannya awalnya adalah untuk konsumsi pribadi, untuk koleksi pribadi, koleksi pribadi si suami. Itu pada bulan Juni 2022. Setelah satu bulan, bulan Juli 2022, sang suami inisial DM ini, membuat akun Twitter, membuat akun Medsos, yang sifatnya untuk memperjualbelikan video tadi, tanpa seizin istrinya. Kemudian, transaksi jual-beli terjadi, sampai dengan anak di bawah umur tadi, yang akhirnya memperjualbelikan ke masyarakat luas, yang akhirnya, pada bulan Mei 2023, viral di kalangan teman-teman netizen semua. Atas perbuatannya, yang bersangkutan dikenakan undang-undang pornografi, dan undang-undang ITE, dengan ancaman hukuman maksimal, 12 tahun penjara. Tapi ini satu keluarga ya Pak? Ya, suami istri. Yang menjadi objek, yang menjadi objek pornografinya adalah istrinya, yang memvideokan adalah suaminya sendiri. Sudah bikin berapa video? Ada 4 video yang dibuat di TKP tersebut, yang viral, satu di antara 4 video yang mereka rekam di pergibunan teh GBD. Itu banyak perangkan, Pak? Pengakuan daripada tersangka, ini baru sekali dialahukan. Jadi, video tersebut, yang tidak sampai 1 menit, dijual dengan harga 100-300 ribu rupiah kepada si anak di bawah umur ini. Kemudian anak di bawah umur ini, menjualnya dengan harga 350 ribu rupiah. Bang, kalau yang anak di bawah umur, yang menjual belikan lagi itu, jadi itu apa juga? Sejauh ini ya, namun kita lihat perkembangan ke depan. Ini karena yang bersangkutan adalah warga Kota Madia, Bandung ya, warga Babakan Ciparai, yang bersangkutan diamankan di area, wilayah Kota Madia, Bandung. Selain di Rancapali, ada pembunan studio di tempat lain juga? Tidak ada. Hanya sekali ini saja, di kebunan TKP. Bang, dia itu emang sehari-hari pakai cadar atau gimana? Sehari-hari memang pakai jilpak dan pakai cadar. Untuk wanitanya, tahu dijual belikan nggak bang? Tidak tahu. Ya. Perempuannya baru tahu telah viral di bulan Mei 2023, dan memang pengakuan si suami pun, inisial DM tersebut, memang mereka memperjual belikannya, itu tidak seizin istrinya, dan tidak sepengetahuan istrinya. Terima kasih telah menonton!